Bab 7 Bersyukur Ilustrasi yang diberikan pada bab sebelumnya telah menunjukkan kepada pembaca kenyataan bahwa Langkah pertama untuk bisa menjadi kaya adalah dengan menanamkan kesan mengenai apa yang Anda inginkan tersebut ke dalam substansi yang tidak diketahui wujudnya Ini memang benar Dan Anda akan melihat bahwa untuk melakukannya Anda perlu menghubungkan diri Anda dengan intelijensia tak terwujud Dengan cara yang harmonis Menciptakan hubungan yang harmonis ini merupakan masalah yang sangat vital dan penting Sehingga saya merasa perlu memberikan ruangan tersendiri untuk membahasnya dan memberikan beberapa petunjuk yang jika Anda bersedia mengikutinya Pasti akan membawa Anda ke dalam kesatuan pikiran yang sempurna dengan Tuhan Seluruh proses penyesuaian dan penyeimbangan mental dapat diwakili oleh kata Bersyukur Pertama, Anda yakin bahwa memang ada substansi intelijen yang merupakan zat pencipta segala Kedua, Anda yakin bahwa substansi ini akan memberikan apapun yang Anda inginkan Dan ketiga, Anda menghubungkan diri Anda dengan substansi ini melalui perasaan syukur yang mendalam Banyak orang yang menjalani kehidupannya dengan benar dengan berbagai cara yang lain Tetapi tetap miskin Setelah menerima satu pemberian Tuhan, mereka memotong tali yang menghubungkan mereka Dengan tidak berterima kasih atas pemberian tersebut Sebetulnya ini sangat mudah untuk dipahami Bahwa semakin dekat jarak kita pada sumber kemakmuran Maka akan semakin melimpah kemakmuran yang kita terima Dan sangat mudah pula untuk dipahami bahwa jiwa yang selalu hidup dalam rasa syukur Akan lebih dekat kepada Tuhan daripada mereka yang tidak pernah melihat kepadanya dengan rasa syukur Semakin pandai kita menanamkan di dalam pikiran kita rasa syukur kepada zat yang maha tinggi Ketika kita mendapatkan hal-hal terbaik Maka akan semakin banyak hal baik yang akan kita terima Dan akan semakin cepat hal-hal terbaik ini menghampiri kita Dan penyebabnya adalah semata-mata karena sikap mental rasa syukur Yang telah meningkatkan pikiran kita kepada sumber yang memberikan keberkatan kepada kita Jika pemikiran mengenai rasa syukur ini merupakan sesuatu yang baru bagi Anda Bahwa rasa syukur akan membuat segeda pikiran Anda kepada kedekatan yang lebih harmonis Terhadap energi kreatif di Jakarta Raya ini Maka renungkanlah dengan sebaik-baiknya Dan Anda akan melihat bahwa ini adalah benar Segala hal yang baik yang memang sudah menjadi milik Anda Akan datang melalui jalur yang sudah ditentukan Menuju suatu kepastian Rasa syukur akan menuntun pikiran Anda di sepanjang jalan Yang merupakan jalan yang akan dilewati oleh segala sesuatu yang akan menjadi milik Anda Dan ini akan membuat Anda selalu dekat dengan pikiran kreatif Dan akan melindungi Anda supaya tidak terjatuh ke dalam perangkat pikiran yang kompetitif Rasa syukur sendiri akan membuat Anda melihat segalanya dan akan melindungi Anda dari terjatuh ke dalam kesesanan berpikir bahwa persediaan adalah terbatas Dan melindungi Anda dari kesalahan dalam bertindak sehingga bisa berakibat fatal terhadap harapan yang Anda milik Ada hukum yang berlaku dalam rasa syukur Saya menyebutnya hukum rasa syukur Adalah sangat penting bagi Anda untuk benar-benar memperhatikan hukum ini Jika Anda ingin mendapatkan segala hal yang Anda inginkan Hukum rasa syukur adalah prinsip dasar yang mengatakan bahwa aksi dan reaksi adalah selalu seimbang Dan begitu juga sebaliknya Rasa syukur yang membawa pikiran Anda memuja sang maha tinggi dengan lebih mendalam Adalah pembebasan atau pengeluaran energi Yang tidak akan keliru dalam menghampiri orang yang merah menerimanya Dan reaksinya adalah suatu gerakan yang seketika itu juga langsung menuju pada diri Anda Mendekatlah kepada Tuhan Maka dia akan mendekat kepadamu Ini adalah sebuah pernyataan psikologis yang benar Dan jika rasa syukur Anda kuat dan terus menerus Maka reaksi dari substansi yang tidak diketahui wujudnya akan kuat dan terus menerus Segala sesuatu yang Anda inginkan akan bergerak menghampiri Anda Anda tidak akan dapat merasakan kekuatan yang besar tanpa rasa syukur Karena rasa syukurlah yang dapat menghubungkan Anda dengan kekuatan itu Kekuatan rasa syukur ini tidak berdiri sendiri dalam memberikan keberkan kepada Anda Tetapi tanpa rasa syukur Anda tidak akan dapat menghindari pemikiran Tentang ketidakpuasan dalam menerima sesuatu seperti apa adanya Begitu Anda membiarkan pikiran Anda dimasuki oleh ketidakpuasan dalam menerima sesuatu seperti apa adanya Maka saat itu juga Anda mulai kehilangan pijakan Anda akan memfokuskan perhatian pada sesuatu yang sudah lasim Yang biasa, kemiskinan, kegumuan, kefakiran Dan pikiran Anda akan menggib bentuk dari hal-hal seperti itu Lalu Anda akan mentransfer bentuk atau citra mental ini ke dalam substansi yang tidak diketahui wujudnya Dan sesuatu yang lasim, biasa, miskin, kumuh, dan fakir akan datang pada Anda Membiarkan pikiran Anda dimasuki oleh sesuatu yang bersuat inferior berarti menjadi inferior Dan membiarkan diri Anda dikelilingi oleh sesuatu yang inferior Di sisi lain, memantapkan pikiran Anda pada segala sesuatu yang baik Berarti membuat diri Anda dikelilingi oleh hal-hal terbaik Membuat diri Anda menjadi yang terbaik Kekuatan kreatif yang ada dalam diri kita Buat kita membuat citra seperti apa yang kita pikirkan Kita adalah substansi yang berpikir Dan substansi yang berpikir selalu mengambil bentuk dari sesuatu yang ada dalam pikirannya Pikiran yang dipenuhi rasa syukur secara terus-menerus Akan terisi oleh hal-hal yang terbaik Sehingga cenderung menjadi yang terbaik Karena ia akan menggib bentuk atau karakter dari hal-hal terbaik Dan akan menerima yang terbaik Dan keyakinan pada Tuhan juga ditentukan oleh rasa syukur Pikiran yang penuh rasa syukur secara terus-menerus akan mengharapkan sesuatu yang terbaik Dan pengharapan akan menjadi keyakinan Reaksi rasa syukur yang ada dalam pikiran seseorang akan menimbulkan keyakinan Setiap gelombang yang keluar dari rasa syukur yang mendalam akan meningkatkan keyakinan Seseorang yang sama sekali tidak memiliki rasa syukur Tidak akan dapat mempertahankan keyakinannya secara terus-menerus Dan tanpa keyakinan yang kuat Anda tidak akan bisa menjadi kaya dengan cara yang kreatif Seperti yang akan kita lihat pada bab berikutnya Sehingga dengan demikian Membangun kebiasaan bersyukur Atas segala sesuatu yang baik Yang telah Anda terima Dan selalu berterima kasih Atas segala hal yang baik Yang telah Anda rasakan adalah sangat penting Dan karena segala sesuatu memberi sumbangan terhadap perkembangan diri Anda Maka Anda pun harus bersyukur terhadap segala sesuatunya Jangan membuang terlalu banyak waktu untuk berpikir atau membahas mengenai kegagalan Atau tindakan yang salah yang dilakukan oleh para penguasa industri dan pemilik modal Organisasi yang mereka miliki di dunia ini telah memberi banyak kesempatan kepada Anda Apa yang telah Anda raih sekarang juga karena keberadaan mereka bukan? Jangan hanya mengumpat para politisi yang korup Karena jika tidak ada politisi Maka dunia ini akan menjadi anarki Dan kesempatan Anda akan semakin berkurang Tuhan telah menciptakan segalanya Dan dengan penuh kesabaran membawa kita ke tempat di mana kita berada saat ini Di dalam industri dan pemerintahan Dan dia selalu menyertai apa yang telah diciptakannya Tidak ada sedikitpun keraguan bahwa dia dapat melenyapkan para konglomerat Pengusaha besar, penguasa industri dan politisi semudah dia menjadikannya Tetapi sampai saat ini keberadaan mereka ini masih diperlukan Ingatlah bahwa mereka semuanya telah membantu memberikan jalan Bagi transmisi kekayaan yang akan mendatangi Anda Dan berterima kasihlah kepada mereka semua Sikap ini akan membawa Anda kepada hubungan yang lebih selaras dengan sisi baik dari segala sesuatu Dan sisi baik dari segala sesuatu ini akan datang menghampiri Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!